Pria itu, untuk melampiaskan amarahnya, memukuli istrinya ke dalam air. Apakah istri memohon pengampunan? Pria itu tidak berniat melepaskannya. Masih menggunakan tongkat kayu untuk memukul kepala wanita tersebut. Ketika wanita itu berhenti bernapas dan tenggelam ke dalam air, suaminya berhenti. Namun sesampainya di rumah, dia memberitahu putrinya Cenda bahwa ibunya jatuh ke air dan menghilang. Namun saat ini, dia tidak tahu bahwa istrinya adalah putri duyung di langit. Menghususkan diri dalam manajemen kekayaan duniawi. Biarkan penduduk setempat beruntung. Segera, dia akan membayar harganya. Cenda lari ke sungai, panik mencari ibunya kemana-mana. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak bisa melihat sosok ibunya. Setelah ibu Cenda meninggal, Cenda menjadi pembantu rumah tangga. Membawa pekerjaan kotor yang berat sendirian. Saat lapar, makan sisa makanan. Setelah ditemukan oleh ibu tirinya, dia memukuli gadis itu dan menjatuhkan makanan ke tangan Cenda. Tekan tanah dan tegur gadis yang tidak memiliki ibu. Tapi setelah ayahnya melihatnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Abaikan dua adik perempuan tiri yang menggertak Cenda. Kemudian ibu tiri membuat ibu Cenda tidak bisa bereinkarnasi. Dia menemukan media. Dia ingin membuat ibu Cenda tinggal di dasar sungai, selamanya tidak bereinkarnasi. Namun saat ini, mereka tidak menyangka betapa mulianya identitas Cenda di masa depan. Cenda diintimidasi, diam-diam berlari ke tepi sungai. Dia menangis dan memberitahu ibunya tentang ketidakadilannya. Mungkin karena Cenda sangat patah hati, dia tertidur di jembatan tepi sungai. Pada saat ini peri muncul. Dia melihat ibu dan putrinya Cenda menderita, dan melakukan mantra untuk membawa pulang Cenda. Dia kemudian memanggil arwah ibu Cenda yang sudah meninggal dari sungai. Setuju untuk mengubah jiwanya menjadi orca, tetap di sungai untuk melindungi putrinya. Cenda yang berada di tepi sungai tiba-tiba melihat orca yang sedang berbicara. Cenda menyadari, ini adalah suara ibunya yang telah lama hilang. Mama, apakah begitu? Temanmu adalah ibu, kan? Di hari-hari berikutnya, Cenda selalu diam-diam membawa makanan ke sungai untuk memberi makan para orca. Cenda mengira ibunya akan menggunakan cara ini, tetap bersamanya sampai dia besar nanti. Tapi tidak lama. Hari itu, Cenda pergi ke sungai untuk memberi makan para orca. Dia terlihat oleh saudara tirinya. Adiknya berlari pulang dan memberitahu ibu tiri Cenda. Ibu tiri yang memikirkan orca di sungai pasti berubah menjadi ibu Cenda yang sudah meninggal. Keesokan harinya, ibu tiri menggunakan alasan untuk memisahkan Cenda. Dia kemudian membiarkan putrinya berdandan agar terlihat seperti Cenda. Tiga orang datang ke sungai. Ikan keledai muncul di bawah air. Mereka memanfaatkan saat orca tidak memperhatikan. Menggunakan jaring untuk menangkap orca. Setelah kembali ke rumah, ibu tirinya memasak ibu orca Cenda menjadi ikan rebus pedas. Kemudian taruh di atas meja untuk dimakan bersih oleh seluruh keluarga. Cenda menyadari, inilah induk orca yang dia beri makan setiap hari. Dan ibu tiri gadis kecil itu, saat ini, mengedipkan mata dengan sangat bangga. Cenda melihat ini dan berlari ke jembatan di tepi sungai. Memegang secerca harapan dan berteriak di tengah sungai. Dia berharap orca akan muncul. Tak disangka, saat itu ibu tiri mengejarnya, menjambak rambut gadis itu dan menariknya ke pantai. Dengan marah menunjuk ke kepala gadis itu, ikan yang baru saja mereka makan adalah orcas Cenda. Bahkan jika orca dimakan, dan musuh ada di depan mereka, Cenda hanya bisa berjongkok di tanah. Dia juga dipukuli dan dimarahi oleh putri ibu tirinya. Dia membenci dirinya sendiri karena masih sangat lemah, tidak mampu melindungi ibunya. Saat itulah Cenda putus asa. Saat ini, seekor bebek membawa sepotong tulang ikan ke Cenda. Cenda memegang rat tulang induk orca yang tersisa di pangkuannya, terisak-isak hingga tidak tahan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Kemudian dia mengubur tulang itu di tanah. Sedetik kemudian, keajaiban terjadi. Pecahan tulang di tanah tiba-tiba bertunas, menumbuhkan tanaman cabai yang tinggi. Wanita itu dipukuli sampai mati oleh suaminya dan dibuang ke sungai. Setelah mati, ia berubah menjadi orca. Dia ditangkap lagi oleh istri suaminya saat ini, membuat ikan rebus pedas untuk dimakan seluruh keluarga tepat di bawah pengawasan Cenda. Ibu orca dimakan oleh ibu tiri. Gadis kecil itu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Seekor bebek membawa sepotong tulang ikan sisa makan ibu tirinya kepada gadis kecil itu. Cenda mengubur tulang ikan di tanah. Keesokan harinya, tulang ikan di tanah kembali tumbuh dan tanaman cabai besar tumbuh. Cenda mengira ibunya akan menggunakan cara ini untuk tinggal bersamanya selamanya. Namun kecantikan itu tidak bertahan lama. Hari itu Cenda datang membawakan nasi untuk ibunya, ditangkap oleh adik tirinya. Adik perempuan berlari pulang untuk memberitahu ibu tirinya. Ibu tiri mengira ini adalah ibu Cenda yang telah meninggal. Jadi dia memanfaatkan ketidakhadiran Cenda dari tanaman cabai, dan pulang bersama putrinya untuk mencabut tanaman cabai. Kemarahan memotong tanaman lada. Saat ini, mereka tidak tahu bahwa ibu Cenda adalah putri duyung di langit. Akan membawa retribusi bagi mereka. Ibu tiri dan putrinya akan segera menghadapi pembalasan. Cenda melihat tanaman cabai tercabut, dan langsung menangis. Mama, ibu saya. Saat itulah Cenda patah hati. Saat ini, sekor kucing liar dengan sepotong akar cabai datang. Gadis kecil itu mengambil akar dari tanah dan terisak, menceritakan nostalgianya kepada ibunya. Cenda melihat wajah ibu tiri dan putrinya yang gembira. Dia diam-diam meneteskan air mata. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten, tidak mampu melindungi ibunya. Maka pada malam harinya ia membawa akar tanaman cabai tersebut jauh ke dalam hutan dan menguburnya di dalam tanah. Mungkin karena terlalu sedih. Cenda telah tertidur di sebelah tempat akar tanaman cabai dikubur. Tadi sangka, keajaiban terjadi, akar tanaman cabai yang terkubur di dalam tanah mulai bertunas. Tiba-tiba sebatang pohon bodi kuning tumbuh. Kemudian pohon bodi itu muncul dalam bentuk aslinya dan muncul di depan Cenda. Cenda menyadari, ini adalah ibunya yang telah lama hilang. Dia berlari ke pelukan ibunya. Cenda, di bawah nongan ibu bodi, tumbuh menjadi seorang gadis muda. Dia masih diam-diam pergi ke pohon bodi setiap hari, berbicara dengan ibunya. Namun nasib Cenda tidak berubah karena hal itu. Dia sering dipukuli oleh ibu tiri dan ibu tiri tanpa alasan. Jika ibu tirinya melihat bahwa memukulinya tidak menghentikan amarahnya, dia juga memerintahkan ayahnya untuk memukulnya. Dua adik perempuan tiri dari ayah yang sama bahkan lebih keterlaluan. Mereka memberikan tongkat kayu kepada ayah untuk memukuli Cenda. Cenda berlutut di tanah, terus-menerus memohon pengampunan dari ayah dan ibu tirinya. Tapi ibu tiri dan ibu tidak memaafkannya dengan mudah. Ketika Cenda dipukuli hingga pingsan, ibu tiri dan ibu tiri rela melepaskannya. Namun saat ini mereka masih belum tahu betapa mulianya identitas Cenda di masa depan. Namun keesokan harinya Cenda masih harus tepat waktu untuk membeli sayur dan memasak nasi untuk seluruh keluarga. Tak disangka, dalam perjalanan membeli sayur, dia bertemu dengan Kosal yang sedang berjalan-jalan. Kosal tertarik padanya pada awalnya, dan dalam sekejap dia memikirkan nama untuk bayi mereka. Cenda merasa malu dan kabur. Saat ini, Cenda tidak mengetahui bahwa Kosal adalah raja yang dihormati semua orang. Raja memikirkannya setiap hari sejak dia bertemu Cenda. Jadi dia mencari berita tentang Cenda kemana-mana. Hari itu, dia akhirnya menemukan keberadaan Cenda. Tapi Cenda diintimidasi oleh ibu tiri dan putrinya, mengirimnya ke sungai untuk mencuci pakaian untuk seluruh keluarga. Kosal melihat itu dan sangat sedih. Awalnya ingin sedikit menghibur Cenda. Tapi Cenda ingin menelpon seseorang untuk menyuruhnya pergi. Sejak itu, Cenda sepertinya menghilang, dan Kosal mengirim seseorang untuk menemukannya. Maka hari itu, Kosal berpura-pura menjadi pengemis ke rumah Cenda untuk mendengarkan beritanya. Tapi dia dimarahi oleh saudara tirinya, Rota. Rota menunjukkan belas kasihan pada pengemis kotor ini. Ibu tiri mengirim putrinya untuk mengusir Kosal. Tapi saat ini mereka tidak tahu, pengemis di mata mereka adalah raja mereka saat ini. Mereka akan menyesalinya. Setelah raja pergi, dia merasakan gadis itu sekarang. Padahal mirip dengan gadis yang ditemuinya di jalan beberapa hari lalu. Tapi dia bukan gadis yang dia cari. Pada saat yang sama, Cenda sedang duduk di depan pohon bodi berbicara dengan ibunya. Namun adegan di mana ibu dan anak saling berpelukan tertangkap oleh kedua saudara tirinya. Terima kasih telah menonton!